Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya Selamat siang semuanya Semoga dalam keadaan Sehat semua Oke Nah Hari ini kita masuk ke materi kita selanjutnya Yaitu tentang partikel dasar Jadi Yang pertama Sifat-sifat partikel dasar Pada awalnya Kita masuk lanjut ya Pada awalnya Atom itu kan diartikan sebagai partikel terkecil Yang tidak dapat dibagi lagi ya kan Tapi ternyata Ditemukan bahwa Atom itu tersusun dari Jenis partikel dari subatom Atau partikel yang paling dasar Itulah disebut dengan partikel dasar Nah penyusun dari atom itu Ternyata di dalamnya ada proton Elektron dan juga neutron Masa partikel dasar ini Dinyatakan dalam satuan Masa atom atau SMA SMA Jadi dimana Satu SMA Itu sama dengan Satu koma Enam puluh enam Kali sepuluh pangkat negatif Dua puluh empat Gram Nah sedangkan muatan partikel dasarnya Dinyatakan sebagai Muatan relatif Terhadap muatan Elektron Atau disimbolkan dengan E Nah muatan satu elektron Itu sama dengan Negatif satu koma Enam puluh kali Sepuluh pangkat Negatif sembilan belas kolom Nah jadi muatan satu proton Itu sama dengan Muatan satu elektron Nah tapi Ya tapi Tandanya Beda Proton Sama dengan Muatan satu elektron Hanya saja Tanda Atau simbol dari proton Itu berbeda dengan Elektron Nah Masa satu proton Sama dengan Masa satu Neutron Dimana masing-masing Adalah satu SMA Satuan Masa atom Jadi masa elektron itu Lebih kecil dibandingkan Dengan masa Proton Ataupun Neutron Jadi diingat ya Proton itu sama dengan Elektron Dilihat dari muatan Proton Itu sama dengan neutron Dilihat dari Masa Jangan terbalik Oke Nah bagaimana dengan Susunan atom Nah Penemu Ya Ilmuwan Henry Dan juga Mosley Itu menemukan Bahwa jumlah Muatan positif Dalam inti atom Itu merupakan Sifat khas Masing-masing unsur Jadi atom-atom Dari unsur Yang sama itu Pasti memiliki Jumlah positif Muatan positif Yang sama Yang sama Jumlah elektronnya Sama dengan jumlah Muatan positifnya Nah Mereka Atau mosley Itu Mengusulkan Agar istilah Nomor atom Itu diberi Lambang Z Jadi yang Mengemukakan Atau yang Mengusulkan Lambang Z Dalam penomoran Atom Itu adalah Mosley Atau Jeffries Mosley Untuk menyebutkan Jumlah Moran positif Dalam inti A Dalam inti atom Jadi nomor Unsur Itu menunjukkan Jumlah Proton Dalam inti Nah jadi Yang namanya Nomor atom Itu sama dengan Jumlah proton Dan sama dengan Jumlah elektron Nomor atom Disimbolkan dengan Z Ya Nomor atom Disimbolkan dengan Z Dan itu Sama dengan Jumlah proton Sama dengan Jumlah elektron Misalnya Unsur Oksigen Memiliki Nomor atom 8 Berarti Disimbolkan Z Sama dengan 8 Yang artinya Dalam atom Oksigen itu Ada 8 Proton Dan 8 Elektron 8 proton Dan 8 Elektron Nah Jadi selain Nomor atom Ada juga yang disebut Dengan nomor Masa Nomor masa itu Dilambangkan Dengan A Kalau tadi Z itu Nomor atom Berarti Nomor masa Adalah A Begitu ya Jadi nomor masa ini digunakan Untuk menentukan jumlah Nukleon Dalam Atom Suatu unsur Jadi nomor Masa A Itu sama dengan Jumlah proton Ditambah dengan jumlah neutron Ingat ya Tadi Z Itu sama dengan Jumlah proton Dan jumlah Sama dengan Jumlah elektron Sedangkan nomor masa Jumlah proton Ditambah dengan jumlah Neutron Jadi Nomor masa Ditulis itu Di sebelah kiri atas Dalam penulisan atom Nomor masa Ditulis di sebelah kiri atas Dan nomor atom Di sebelah kiri bawah Jadi bawah nomor masa Maaf Bawah nomor atom Dan yang di atas nomor Nomor masa Nah Dilambangkan seperti ini X X itu merupakan Lambang unsur Mereka unsur apa saja dia Kemudian diletakkan Di atas nomor masanya Yaitu A Dan di bawahnya adalah nomor Atom itu Z Dimana Z itu sama dengan Proton Sama dengan elektron Dan A itu adalah Nomor masa Sama dengan proton Ditambah dengan Neutron Itu remesnya ya Oke Nah perhatikan Sedangkan untuk atom Yang bermuatan positif Ataupun negatif Maka Notasi ion Disebut dengan notasi ion Jumlah proton Neutron Elektronnya Sebagai berikut Nih Jadi kalau Tadi kan itu Notasinya normal ya Tidak bermuatan Tidak ada tanda positif Dan tidak ada tanda negatif X Ada Z Nah bagaimana dengan Kalau misalnya dia ada Tanda positif dan negatif Mata bermuatan Mata bermuatan X Q positif Atau X R negatif Nah untuk P P itu kan proton Kan proton itu ya Dengan sama dengan nomor Atom Maka P nya itu sama dengan Z Jadi berapapun Angka Z nya disini Itu sama dengan Proton Jadi proton Tidak ada perubahan Sama sekali Jika dia dilihat dari Notasi ion ya Nah mau dia ion positif Ataupun ion negatif Bagaimana dengan neutron Bagaimana dengan neutron Neutron itu ya A kurang Z Masa Nomor Masa dikurang nomor atom Jadi atas kurang bawah Dapat neutron Nah sama Mau dia yang positif Mau dia yang negatif Mau dia yang dalam Tidak ada muatannya Ya Yang stabil Nah dia tetap A Dikurang Jadi perbedaannya dimana Diantara ketiganya itu tadi Baik yang ion positif Ataupun ion negatif Dia terletak di elektronnya Jadi tanda positif Dan negatif ini Menandakan jumlah elektron Lepas atau diterima Kalau yang dia bertanda positif Atau ion positif Maka elektronnya itu sama dengan Proton Dikurang dengan Kuatannya Jadi Nomor atomnya Dikurangi dengan Q Misalnya Q nya ini Saya tuliskan sini ya Misalnya ya Ini X Di atasnya 8 Nah di bawahnya 3 Di sini positif Di sini positif 2 Positif Positif Berarti Berapa Protonnya Proton itu sama dengan Nomor atom 3 Berapa neutronnya Neutron itu Atas Dikurang bawah Berarti 8 Dikurang 3 Sama dengan 5 Kemudian Berapa elektronnya Karena dia bermuatan positif Berarti protonnya Proton itu kan tadi adalah 3 ya Seberang dengan nomor atom 3 Dikurang 3 Dikurang Q nya Q nya berapa 2 Berarti elektronnya Sama dengan 1 Kalau kita ganti Ini dengan Tanda negatif Kalau negatif Dia ditambah Kalau tadi Dia positif Dia dikurang Berarti elektronnya Menjadi 3 Ditambah 2 Sama dengan Li Sama dengan 5 Jadi seperti itu Nah Perhatikan catatannya Untuk atom Netral Jumlah proton Sama dengan Jumlah elektron Untuk atom Netral Untuk atom Yang bermuatan Positif Atau ion Positif Jumlah proton Atau muatan Positif Lebih banyak Daripada Elektron Sedangkan Sedangkan Untuk ion Negatif Jumlah elektron Lebih banyak Daripada jumlah Proton Nah Ini contoh lagi C 12 6 Berarti 12 adalah Nomor Masa Sedangkan 6 adalah nomor A Nomor atom Mempunyai jumlah Proton Neutron Dan elektron Sebagai berikut Nah P Itu sama dengan Nomor masanya Proton Sama dengan Nomor masa Z Sama dengan Eh maaf Nomor atom Sama dengan 6 Neutron Itu sama dengan Nomor masa Dikurang dengan Nomor atom Berarti 12 Dikurang 6 Sama dengan 6 Nah karena atomnya Netral Maka Tidak ada Bermuatan Berarti Elektron Sama dengan Proton Berarti sama dengan Nah jadi ingat Karena dia tidak Bermuatan Maka Elektronnya Sama dengan Proton Nilainya Sama dengan Nah Yang Kedua Bagaimana Jumlah Proton Neutron Dan elektron Kalau Ionnya F Negatif Dengan nomor Masanya 19 Dan nomor Atomnya 9 Berarti Kalau tadi kan Kalau dia Bermuatan Proton Sama Neutron Tetap Sama Proton Nomor Atom Sama dengan 9 Neutron Atas Kurang Bawah 9 Kurang 9 Sama dengan 10 Nah Elektron Karena dia Bertanda Negatif Maka Ditambah 9 Ditambah Negatif 1 Berarti 9 Tambah 1 Berarti Elektron 10 Jadi Untuk Ion Positif Dan Ion Negatif Itu Perbedaannya Hanya Terletak Pada Elektron Saja Sedangkan Proton Dan Neutron Tetap Sama Nah Bagaimana Dengan Ini SR2 Positif Dimana Nomor Masanya 88 Dan Nomor Atom 38 Berapa Jumlah Proton Jumlah Neutron Dan Jumlah Elektron Nah Proton Itu Sama Dengan Nomor Atom Kan Sama Dengan 38 38 Kemudian Neutronnya Sama Dengan Atas Kurang Bawah 38 Dikurang 38 Berarti Sama Dengan 50 Karena Muatannya SR 2 Positif Karena Tandanya Positif 2 Kita kurangi 38 Kurang 2 Sama Dengan 30 36 Elektronnya Yang berbeda Ya Jelas ya Baik Kita lanjutkan Nah Penemuan Partikel Dasar Jadi Tadi kan Ada 3 Partikel Dasar Elektron Proton Dan Juga Neutron Pertama Kita bahas Dulu Penemuan Dari Elektron Jadi Setelah Zondarton Mengumumkakan Teori Atom Ada 2 Orang Ilmuwan Yaitu Humphrey Davy Dan juga Michael Faraday Yang menemukan Metode Elektrolisis Dimana Dengan Metode Ini Mereka Dapat Menemukan Bahwa Atom Itu Mengandung Muatan Listrik Jadi Mereka Menemukan Bahwa Atom Itu Memiliki Muatan Listrik Nah Kemudian Pada Tahun 1854 Henry Gisler Membuat Tabung Lampu Gas Pertama Sekali Yang membuat Tabung Lampu Gas Itu Henry Henry Gisler Nah Kemudian Temannya Julius Ploker Julius Ploker Membuat Eksperimen Yaitu Dengan Dua Plat Logam Yang Ditempatkan Di Masing-masing Tabung Gisler Tadi Yang Divakumkan Kemudian Tabung Itu Diisi Dengan Gas Pada Tekanan Yang Rendah Salah Satu Plat Logam Disebut Anoda Yang Bermuatan Positif Dan Salah Satunya Lagi Disebut Dengan Katoda Yang Bermuatan Negatif Pada Muatan Listrik Yang Bertegangan Tinggi Jika Dialirkan Kedalam Tabung Tersebut Maka Akan Muncul Nyala Yaitu Sinar Dari Katoda Ke Anoda Sinar Inilah Yang Disebut Dengan Sinar Katoda Kemudian Pada Tahun 1875 William Crookes William Crookes Mengulangi eksperimen Eksperimen Dari Si Siapa Tadi Dari Si Julius Blocker Nah Dia Membuat Eksperimen Yang Pertama Partikel Nah Hasil Dari Eksperimen Ini Tabung Sinar Katoda William Crookes Nah Jadi Hasil Dari Eksperimen Crookes Ini Yang Pertama Partikel Sinar Katodanya Itu Bermuatan Negatif Kenapa Karena Ditarik Tertarik Oleh Plat Yang Bermuatan Positif Yang Yang Kedua Partikel Sinar Katodanya Mempunyai Masa Karena Mampu Memutar Baling-Baling Dalam Tabung Ini Baling-Baling Ya Nah Kemudian Yang Ketiga Partikel Sinar Katoda Dimiliki Oleh Semua Materi Karena Semua Bahan Yang Digunakan Itu Padat Cair Dan Gas Jadi Menghasilkan Sinar Katoda Yang Sama Jadi Partikel Sinar Katoda Ini Dinamakan Elektron Oleh George Johnstone Stoney Nah Kemudian Pada Saat itu Ilmuwan Yang Masih Diliputi Kebingungan Nah Bahwa Setiap Materi Memiliki Elektron Karena Mereka Masih Percaya Bahwa Atom Adalah Partikel Partikel Terkecil Nah Kemudian Masuklah Joseph John Thompson Pada Tahun 1897 Yaitu Ilmuwan Inggris Yang Menemukan Elektron Yang Dimaksud Oleh Stoney Tersebut Jadi Thompson Ini Membuktikan Bahwa Ternyata Elektron Itu Merupakan Partikel Dari Penyusun Atom Nah Thompson Dapat Mampu Menghitung Jumlah Masa Dari Elektron Dimana Masa Elektron Itu Adalah 1,759 Kali 10 Pangkat 8 Kolum Per gram Kemudian Robert Andrew Menemukan Bahwa Nilai Elektron Itu Adalah 1,602 Kali 10 Pangkat Negatif 19 Kolum Jadi Dapatlah Dihitung Bahwa Nilai Elektron Itu Sama Dengan Masa 1 Elektron Itu Sama Dengan 9,11 Kali 10 Pangkat Negatif 28 Gram Jadi Dari Kesimpulan Ini Sebenarnya Siapalah Yang Pertama Sekali Menemukan Elektron Adalah Joseph C Thompson Berdasarkan Percobaan Tabung Kathodanya Ya Nah Bagaimana Dengan Penemu Dari Proton Contoh Tadi Elektron Thompson Bagaimana Dengan Proton Jadi Proton Itu Partikel Yang Bermuatan Positif Yang Terdapat Di Dalam Atom Itu Kata Eugen Goldstein Kemudian Karena Sudah Ditemukannya Elektron Berarti Makin Banyaklah Ilmu-ilmu Itu Semakin Tertarik Untuk Meneliti Daripada Atom Maka Dapatlah Partikel Yang Bermuatan Positif Untuk Menyimbangi Daripada Si Elektron Yang Bermuatan Negatif Tadi Nah Kemudian Ernest Rutherford Pada Tahun 1906 Berhasil Menghitung Bahwa Masa Partikel Bermuatan Positif Itu Kira-kira 1837 Kali Masa Elektron Maka Masa Satu Elektron Itu Karena Tadi 9,11 Kali 10 Pangkat Negatif 28 Maka Masa Proton Itu Sama Dengan 17 Kali 18 1837 Kali Masa Elektron Maka 1,673 Kali 10 Pangkat Negatif 24 Gram Nah Jadi Siapakah Yang Menemukan Proton Adalah Ernest Rutherford Kemudian Yang Terakhir Penemu Dari Neutron Setelah Ilmuwan Mempercayai Adanya Elektron Dan Proton Terus Berkembang Ilmu Ilmu Baru Terus Ada Pembahasan Pembahasan Atau Penelitian Terhadap Atom Maka Tahun 1932 James Kedwig Menemukan Neutron Dalam Partikel Inti Yang Tidak Bermuatan Jadi Masa Sebutir Neutron Itu Sebesar 1,675 Kali 10 Pangkat Negatif 24 Gram Jadi Hampir Sama Atau Dianggap Sama Dengan Masa Sebutir Proton Jadi Sekarang Diketahui Bahwa Ilmuwan Para ilmuwan Bahwa Inti atom Tersun Atas Dua Partikel Yaitu Proton Dan Juga Neutron Proton Dan Neutron Itu Mempunyai Nama Yang Umum Dan Nukleon Nukleon Artinya Partikel Inti Berarti Dalam Sebuah Atom Itu Terdapat Partikel Dasar Yang disebut Dengan Proton Neutron Dan Juga Elektron Oke Kemudian Kita Masuk Apa Itu Isotop Isobar Dan Juga Isoton Perhatikan Isotop Dari Salah Satu Teori Dalton Menyatakan Bahwa Atom Dari Unsur Yang Sama Memiliki Masa Yang Sama Atom Dari Unsur Yang Sama Memiliki Masa Yang Sama Itu Kata Dalton Ternyata Dalton Ini Tidak Sepenuhnya Benar Nah Jadi Kita Ketahui Bahwa Ternyata Dalam Unsur Yang Sama Ada Beberapa Yang Memiliki Masa Yang Berbeda Nah Itulah Yang Disebut Dengan Isotop Jadi Isotop Itu Unsur Unsur Yang Sejenis Memiliki Nomor Atom Sama Karena Unsurnya Sejenis Nomor Atom Sama Tapi Nomor Masanya Berbeda Atau Unsur Unsur Sejenis Yang Memiliki Jumlah Proton Sama Tetapi Jumlah Neutron Yang Berbeda Contoh Oksigen Oksigen Itu Memiliki Nomor Atom 8 Tapi Terdapat 3 Atom Oksigen Yang Memiliki Masa Yang Berbeda Oksigen Dengan Masa 16 Oksigen Dengan Masa 17 Dan Oksigen Dengan Masa 18 Jadi O 16 18 Seisotop Dengan O 17 18 Jadi Diingat Nomor Atomnya Sama Pasti Unsurnya Sama Yang Berbeda Adalah Nomor Masa Yang Di Atas Itu Disebut Isotop Kalau Itu Tadi Isotop Bagaimana Isobar Kalau Isobar Atom Dari Unsur Yang Berbeda Unsurnya Beda Kalau Unsurnya Sudah Beda Pasti Nomor Atomnya Berbeda Dalam Table Perodi Satu Kolom Itu Satu Unsur Jadi Kalau Sudah Unsurnya Berbeda Pasti Nomor Atomnya Juga Berbeda Tapi Nomor Masanya Yang Sama Kalau Tadi Nomor Atomnya Sama Unsurnya Sama Nomor Masanya Yang Berbeda Kalau Disini Atomnya Dan Unsurnya Beda Nomor Masanya Yang Sama Contoh C Dengan N C Memiliki Nomor Atom 6 Dan N Memiliki Nomor Atom 7 C Dengan N Unsurnya Berbeda 7 Dan 6 Nomor Atom Berbeda Tapi Nomor Masanya Sama C 14 N Juga 14 Yang Kedua Na Dengan Mg Natrium Dan Magnesium Unsurnya Sudah Berbeda Nomor Atom N Juga Berbeda 11 Sama 12 Kemudian Nomor Masanya Yang Sama 24 Berarti Kebalikan Daripada Isotope Tadi Kalau Isotope Tadi Nomor Atom Sama Unsurnya Sama Nomor Masanya Berbeda Sedangkan Isobar Kebalikannya Nomor Atom Dan Unsurnya Berbeda Tapi Nomor Masanya Sama Nah Kemudian Bagaimana Dengan Isotone Yang Terakhir Kalau Isotone Atom Dari Unsur Yang Berbeda Atom Unsurnya Beda Berarti Nomor Atom Beda Nomor Masanya Pun Berbeda Terus Yang Sama Siapa Jumlah Neutron Neutron Kan Atas Kurang Bawah Nomor Masa Dikurang Nomor Atom Nah Ini Tengok Perhatikan Contohnya C Dengan N C N Unsurnya Berbeda C Nomor Atom 6 N Nomor Atom 7 Berbeda 6 Sama 7 C Nomor Masanya 13 Nomor Masa N 14 Berbeda Juga Nah Kalau Kita Kurangi Berapa Jumlah Neutron 13 Dikurang 6 Berapa 7 Kita Kurangi 14 Dikurang 7 7 Jadi Jumlah Neutron Yang Sama Itulah Yang Disebut Masa Isoton Contoh Yang Lain P Dengan S Fosfor Dengan Sulfur Unsurnya Sudah Berbeda Nomor Atom Pasti Berbeda Nah Kemudian Nomor Masa Fosfor 31 Sedangkan Nomor Masa Sulfur 32 Beda Juga Nomor Masanya Kalau Kita Kurangi 31 Dikurang 15 Berapa 16 Ya Nah 2 32 Dikurang 16 Nomor 16 Nomor Jumlah Neutron Sama Sama Nomor 16 Itulah Yang disebut Dengan Seisoton Oke Jadi Kira-kira Sampai Disini Paham Ya Paham Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Disini Paham Nah Tuh Ini kosong Tunggu ya Nah Nih Tengok Nomor 15 Kira-kira Jawabannya Mana Ini saya Kasih Satu Latihan Kalian Ya Kira-kira Jawabannya Ini yang Mana Coba Nomor 15 Pasangan Unsur Di bawah Ini Yang Merupakan Isotope Adalah A A NA 3 23 11 Dan MG 23 11 Kemudian B B 3 115 Dan S 3 2 16 Kemudian Yang C U 23 92 92 Dan U 23 8 92 Kemudian Yang D P 32 Dengan 15 Dan S 32 16 Kemudian Yang E S B 123 51 TE 123 52 Nah Kira-kira Jawabannya Ini Yang Mana Benar Kalau Sudah Tahu Silahkan Diketikan Di kolom Komentar Di materi Kita Ini Ini Beda Bukan Soal Kuis Nanti Soal Kuis Ada Lagi Silahkan Kerjakan Soal Kuis Yang Sudah Saya Buat Tapi Kita Karena Masih Materi Sudah Saya Jelaskan Coba Kira-kira Supaya Ada Interaksi Kita Di Classroom Kira-kira Jawaban Nomor 15 Ini Apa Langsung A A B C Ketik Di kolom Komentarnya Oke Kira-kira Jelas Semuanya Oke Baik Itu saja Dulu Pertemuan Kita Pada Hari Ini Mudah-mudahan Bisa Dipahami Semuanya Dan Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Boleh Kita Diskusikan Lebih Lanjut Di kolom Komentar Oke Saya Akhiri Saja Wabilai Topik Walid Assalamualaikum Warahmatullahi Kira-kira